hai hai guys apa kabar semuanya kembali lagi di channel aku salam kenal buat yang baru pertama kali nonton di channel aku namaku mustina nah thank you buat teman-teman yang udah nonton dan balik lagi kemudian udah comment dan juga udah subscribe dan like video aku thank you so much nah terakhir aku bikin video udah lama banget mungkin tiga bulan gitu tiga bulanan kalau nggak salah karena there are so many things happen in my life nah salah satunya adalah aku pindahan rumah itu yang membuat aku di video ini setting tempatnya berbeda dari setting yang biasanya aku pakai gitu ya dan karena ini di balkon seperti itu jadi suaranya pastikan banyak lalu leleng kendaraan sehingga aku memutuskan untuk voiceover aja dan I'm so sorry disini aku ditemani sama suami jadi sambil ngobrol untuk unboxingnya I hope that's fine with you nah disini aku unboxing item yang aku udah PO dari bulan Januari kemarin gitu kan nah dan alhamdulillahnya sih ini datangnya cepet ya jadi I'm so happy with this upper chase gitu ya dan nggak tahu kenapa sekarang seleranya itu mulai berubah lagi dan tendensinya tuh biasanya kalau aku suka satu brand aku akan merasa semua produk dari brand itu bagus sehingga mostly aku aku beli dari satu brand itu kemudian ketika aku sudah beralih dengan brand berikutnya aku akan merasa dari brand tersebut semuanya bagus dan jadinya akan beli mostly dari brand itu agak ngerti juga sih jadi namanya people change ya kita grow up gitu kan maksudnya selera pun juga berubah nah ini ceritanya double unboxing nih jadi aku sebenarnya pesan ini nggak bersamaan tapi datangnya bersamaan sehingga juga otomatis dikirim sama si jastipnya juga bersamaan I'm so happy you can look it from my eyes from my face gitu ya dan tahu lah ya disini di jastipan aku tuh kan bisa itu aku lagi cerita 50% di pd awal kemudian sisanya pelunasan kan pas datang bareng datang dan mau dikirim gitu kan nah ini adalah tas yang sebenarnya aku butuh tuh lebih karena warnanya gitu ya masih aku ada wishlist pengen punya tas warna yang biasanya bisa dipadu padankan dengan denim gitu ya kalau misalnya kerja hari Jumat gitu ya atau sekedar running errands atau hang out gitu pas ketika pakai jeans aku bisa pakai tas ini pengennya seperti itu kita pertama yang aku buka nah itu disitu ada namanya kalernya tuh aktifnya itu kalau juga kelihatannya dari dari yang teknya itu adalah tas dari jeng 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 nah tas ini juga salah satu tas yang jarang banget diskon kalau di websitenya itu Oh ya remang ikut diskon dan jangan banget available Nah kebetulan kemarin itu memang nggak niat-niat banget cari tas tapi pas ini diskon dan Oh memang udah di wishlist aku udah lihat reviewnya udah research di YouTube gitu ya Nah ini diskon Oke akhirnya aku folder trik di trigger gitu ya untuk order tas ini dan memang sih enggak nyesel suka banget sama tasnya Nah aku order sih kira woven ya small kira woven Oh sorry dia cuma ada satu saiznya kira woven shoulder bag convertible shoulder bag yang wovennya jadi dia nyaman-nyaman gitu look at that back Oh my god itu sangat cantik nah tuh liningnya di dalam ini yang flapnya dia sih kulit juga cantik banget sih dia pakai silver hardware nama warnanya tuh artik kalau saya artik nah disini sih aku cuma unboxing tampak depan samping belakang samping hal dalamnya seperti biasanya dapet daspek terus dia silver hardware nah ini sama beautiful nah dia tuh kan kombinasi letter sama chain nah piece of leathernya itu cuma di satu sisi doang biasanya kan ada dua nah itu satu sisi doang jadi dia seperti itu nah teknya nggak kelihatan ya ternyata sejauh ini ya sih agak apa namanya di time di body frame aku aku kan cuma tinggi 161 gitu kan itu sih termasuk kepanjangan kalau misalnya aku pakai cross aku pakai shoulder long shoulder tapi kalau dipakai cross body rada mending terus eh kalau dipakai shoulder lebih enak juga jadi ini pasnya sih cantik banget sih ini dan dia部分 kombinasi antara si smooth leather sama si sweat gitu nah on to the next bag ini aku juga apa namanya memilih tas ini karena berpikir aku belum punya tas buat kerja yang bisa buat daily dan in this color gitu nah warna ini aku belum punya gitu kan makanya aku pas lihat event diskon itu akhirnya aku memutuskan untuk beli sebenarnya ada nyeselnya tuh gini kemarin event black friday tas ini tuh harganya lebih murah dari yang aku beli cuman kalau apa namanya nunggu black friday lah itu kan masih kayak this last year this end of year ini kan masih kayak November tahun ini kan masih lama banget ya udah lah akhirnya aku karena masih ada diskon event gak segede pas black friday tapi it's okay aku tetep beli gitu dan biasanya aku selalu sebelum beli tas itu selalu liat review review liat apa namanya eh komen network enter dari para youtuber youtuber konten kreator konten kreator yang punya tas yang sama atau purchase item yang sama dan luckily biasanya tuh kalau brand ini banyak banget YouTube karena pecintanya juga banyak tuh kan nah ini dia aku pesen sih another kira tapi yang top handle satchel yang kill kit satchel nah ini ini yang size small ini sih cantik banget sih cantik banget lembut banget kulitnya lembut banget rasanya sampai rasanya tuh kayak ini ringkih banget kesannya jadi kalau nggak hati-hati pakenya sih aku yakin ini pasti bakalan gampang ini ya scratch ya kayak gitu ya ada top handle nya dia ada back pocketnya tapi kecil gitu ini aku sambil lihatin ya itu ada cacat apa enggak karena Oh kalau memang ada cacat yang bagaimana aku mau aku biasanya akan minta tukar atau refund dari si tokonya tuh so beautiful kesan pertama pas buka tuh ternyata cantik banget cantik banget nggak nyangka secantik itu gitu kan nah itu ada si teknya seperti biasa kira top handle kira 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 kiri top handle satchel kayaknya ya kalau nggak salah inget namanya nah tuh aku lihat yang dulu depannya seperti itu it's so soft super super soft that you almost scared to scratch it nah itu dapet taskback biasa nanti aku next bakalan bikin a video update review nya detail kalau sempet nanti ya karena it's so sekarang susah banget bikin video karena aku dapet penugasan di tempat kerja yang baru jadi kayak masih penyesuaian gitu nah ini dia tuh ada flapnya terus dia ada long strapnya long strapnya juga kombinasi antara c-chain dan leather kayak gitu nah bisa di adjustable aku sangat rekomendasi tas ini cuman memang ini tasnya tuh lembut banget kulitnya jadi untuk temen-temen yang oh apa namanya kan adanya yang pakai tasnya tuh kayak geradakan aja gitu loh ditabrak ini itu ini tuh nggak masalah nah kalau ini memang kudu rada hati-hati karena pertama dia light color ya jadi pasti rawan ke buat color transfer terus dia dibawah tuh nggak ada fitnya sehingga kalau bawahnya apa namanya ditaruh sembarangan pasti akan gampang kotor gitu nah tuh dibelakang ada kantongnya tapi dia tipis sih jadi kayak nggak nggak muat apa-apa kecuali kayak kertas atau kartu nah kayak gitu i'm so happy with this to purchase nggak ngerti happy banget sama dua tas ini nah temen-temen thank you buat yang udah nonton jangan lupa buat like comment dan subscribe bye 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 Terima kasih.